Intro DPD LDI Kota Wisata Batu pada tanggal 17 November 2019 mengelir acara festival Anak Solih atau Pas kelima di halaman komplek LDI Kota Batu. Acara ini bertujuan mewujudkan generasi penerus yang profesional religius dengan melaksanakan program 3 sukses generus yaitu Alim Fakih, Berakhul Karimah, dan Mandiri. Kegiatan ini diikuti oleh Santriwan Santriwati dari 14 PAC di Kota Batu yaitu sebanyak 429 peserta dan sekitar 1.800 pengunjung. FAS dibuka langsung oleh Kepala Kemenang Kota Batu Haji Nawawi sekaligus mengevaluasi Kurikulum Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM selama 2 tahun ini. Dalam sambutannya, Nawawi sangat mengapresiasi LDI yang bisa mengkolaborasikan dengan budaya setempat. Ia juga mengapresiasi program presukses generus LDI tersebut. Ternyata LDI bisa berkolaborasi dengan budaya setempat. Ini luar biasa. Banyak sekarang paham-paham yang muncul yang tidak mau mengakomodir budaya. Padahal paham-paham itu hidupnya di masyarakat yang berbudaya. Tetapi LDI tidak seperti itu. Sudah ditunjukkan tadi. Adapun bidang evaluasi yang diselenggarakan oleh tingkat SD sampai SMP, antara lain menggambar, mewarnai, pencak silat, tartitilawati, tartil al-Quran, azar ikomah, dakwah, tafsir al-Quran, tafsir al-Quran, dan ranking 1. Dan sebagai bentuk kemandiriannya, Panitia menyediakan stand-stand buzzer untuk berurus LDI yang mau berkreativitas di bidangnya masing-masing. mempererat tali siratu rohim antar generasi penerus warga LDI sekota Batu. Harapannya, FAS dapat mempererat tali siratu rohim antara generasi penerus warga LDI sekota Batu. Matahari-matahari kurikulum pembelajaran generus juga selalu dievaluasi, agar lebih baik lagi. Alhamdulillahi jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.